Ke Kulu, ke Sungai Pinang, ke Kilo, ke Talang Balai Bujangga Desa, Ramadhan Sopan Adat Budaya, di Kedepan Kami Mailyari, wong, kalau kita nyebut Batang Hari Sembilan, imit wong dengan lagu-lagu, lagu-lagu atau tembang-tembang yang dimainkan sahilin ya Padahal bukan, itu tembang Batang Hari Sembilan namanya Wong tahunya itu, tapi Batang Hari Sembilan jadi tembang gitu Nah, Batang Hari Sembilan itu nama wilayah Nama wilayah yang dulu masuk ke dalam wilayah negeri Kesultanan Meleman Nur Salam Wilayah Sebatang Hari Sembilan Dimana itu, sebagian Jambi, sebagian Lampung, Bengkulu, dan Semata-Semata Jadi, setelah pemekaran, wilayah administratifnya begitu Itulah Batang Hari Sembilan Batang Hari Sembilan berasal dari kata Batang Hari dan Sembilan Sebutan wilayah untuk negeri Palembang Wilayah negeri Palembang masih bisa dirasok ke sampai sekarang Bahwa, banyaknya suku dan bahasok yang ada di Sumatera Selatan ini Namun, di setiap sebutan, pasti ada arti Apa Batang Hari dan Sembilan ini, apa maknanya? Asal katanya Batang Hari dan Sembilan Ada di dua kata Batang Hari itu sebutan uang untuk sungai Batang Hari itu artinya sungai? Sungai Jadi, kalau uang ogan yang masih menyebut itu Atau uang ogan kalau juga di Misalnya di daerah Tanyu Batu, apa Meranjat, nak ke Batang Hari Nak keman, nak ke sungai ya artinya Sungi, ujung Lembang ya Itu bahasa umum Tapi kalau uang besma, uang pak lawang Biasa menyebut ayik Nak keman, nak kayik Itu juga mengertinya sungai Tapi, uang ogan itu menyebutnya batang hari Tapi juga uang besma, uang itu kadang-kadang menyebutnya batang hari Dari mana ada batang hari? Atau dari batang baik Artinya penggunaan batang hari itu Sebenarnya lebih umum dulu Maknanya adalah sungai Nah, sembilan, nak Dari mana kalimat sembilan ini Atau kata sembilan ini muncul Orang menyebut sembilan ini muncul Karena jumlah sungai-sungai besar itu di sembilan Apa itu? Misalnya sungai Rawas Sungai Lematang Lakitan Ogan Kumring Ogan Kumring yang bermuara di anu kita Ada sungai Lekor Batang hari Lekor Lekor Lalu ada lagi sungai Klingi Kemudian ada lagi Enim Nah, iya Lematang 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 Nah, jadi sembilan Ada sungai Lintang Tidak disebut Ada sungai-sungai lain yang tidak disebut Nah, barangkali kata sembilan itu untuk menunjukkan Karena dalam angka itu angka yang terbanyak itu Sudah itu kan balik nol lagi Sepuluh ya Jadi sembilan ini untuk menyatakan Bahwa banyak sungai gitu Jadi kata-kata sembilan Bukan cuma sembilan sungai yang bermuara ke sungai musim Tapi ada sembilan sungai Sungai Lintang juga bermuara cukup besar menurut aku Sungai Lintang itu yang Dari gunung Dempu ke sungai musim Nah, itu satu pengertian Ada lagi mengaitkan pengertian batang hari sembilan itu Adalah delapan penjuru matangin Berpusat pada satu Kota Palembang Hmm Nah, ini delapan Delapan penjuru itu Satu kota Palembang Ada delapan Artinya wilayah-wilayah Itu mata angin yang putara selatan itu Dan itu dilambangkan Dengan makan hidangan wong Pelembang Oh, terkait ke situ Ya, itu kan makna filosofi Jadi, makan Ini ada Nasi Ada uang delapan Kan delapan tuh Hidangan Pelembang kan Lain dengan wong Arab ya Wong Arab mau empat atau tiga ya Empat Makan gitu uang delapan hidangan itu Nah, itu katanya simul dari Batang hari sembilan Jadi, kita melingkar Ngadepi makanan Ini Satu kesatuan Dari delapan ini Nah, uniknya di delapan Batang hari sembilan ini Setiap nama-nama sungai itu ada nama-nama suku Iya, sangat unik itu Setiap nama-nama suku itu Berbeda-beda juga bahasa Dialeknya Dialek-dialek bahasanya beda Aduh Misalnya kalau tadi Rawas itu Musi Dialek musi Kalau daerah lakitan Juga masuk Musi Iya kan Tapi kumring berbeda Pematang Lain lagi Itu ya Jadi ada suku-suku itu Jadi Artinya menunjukkan kemajemukan Di antara Di wilayah Batang hari sembilan itu Yang berpusat di Kota Palembang Pengendalinya Kota Palembang Pemerintahan di Kota Palembang Jadi semacam NKR kecil Indonesia kecil Nusantara kecil Nah itulah di Palembang Hebatnya lagi Walaupun berbeda-beda Jarang terdengar Tercatat kita Perkelahian Konflik Konflik Antar suku Di Palembang ini kan Majung Dari dulu kan Wong sudah datang ke Palembang Sebagai Pusat Kota Ibu kota Datang Wong Kumring Datang Wong Ogang Wong Pagar Alam Wong mana-mana disini Tapi kan gak pernah kita dengar Oh itu saling serang Antara Wong Kumring dengan Wong Besma Terkati ya Ya kita tahu Siapa lakikah Wong Besma Dia Wong Kumring Jadi perkawinan seperti itu Sebutan Batang Haris 9 Ialah sebutan untuk Namo suku besar Di kawasan Sumatera Selatan Makna yang besar Dan seharusnya Kita lestarike Sebutan Batang Haris 9 Ialah sebutan Pemersatu Masyarakat Sumatera Selatan Dikedepankan Dikedepankan Payotobo Lestarike Adat budaya Marga kita Payotobo Lestarike Jangan lenget Di telan zaman Jangan lenget Kalau Palembang Bayang mengaku Ya seolah-olah Kita satu suku Seolah-olah Kita satu bahasa Padahal bahasa Palembang Cuma bahasa lingkungan perangka Bahasa penghubung Kemana-mana Nah Kalau disebut Batang Haris 9 Ada banyak suku Di situ Jadi itu Jadi kalau kita Itu lebih pada Pengidentifikasian Bahwa Di Wilayah negeri Palembang itu Ada beragam suku Yolah Yang kalau sebut tadi Binika Tunggal Ika Sebenarnya itu mungkin Mirip itu Secara filosofi Batang Haris 9 itu Untuk menunjukkan Kebinikaan Berarti bisa dikatakan Dengan Dengan filosofi Idangan tadi Bersatu dalam Idangan Dalam makan Dalam Kebersamaan Dalam kesenangan Berarti nama Batang Haris 9 itu Ini bisa juga Kita pakai Untuk nama Pemak satu Dari Masyarakat Sumatera Selatan Yang beragam-agam Beragam Jadi filosofinya itu Ambil duduk Ngelekeng cerang Lomba perahu Marga pegagan Suku besar Boleh disebut Suku besar Batang Haris 9 Kesana Lampung Sudah Sudah Banten Wilayah Banten Dekati lagi Pemersatunya Salah satunya Tembang Batang Haris 9 Pemersatu itu Nah Jadi Batang Haris 9 Itu adalah Satu Peradaban Satu Kebudayaan Batang Haris 9 Yang tidak Katik Suku Minang Karena perbatasan Suku Minang Juga Dekati Suku lain Nah Apa Yaitu Ada yang Samo Peradabannya Itu Samo Bahasa Dominan Bahasa Melayu Cuman Ada Dialek Palembang Apo Musi Ada Dialek Jambi Dialek Jambi Itu Campur Campur Itu Di Rupit Ada Suruh Langun Perbatasan Kemudian Ada Dialek Musi E Kalau Jambi Oh Jadi Kemana Kemano Kemane Kemane Nah Gitu Cuman Yang lagi Kemani Nah Jadi Apa Bahasa Bahasa Tetapi Bahasa Lingua Perangka Penghubungan Dalam Bahasa Pelembang Melayu Pelembang Yang kita pakai Hari-hari ini Nah dia Menjadi Pemersatu Nah Di Kerajaan Pelembang Mengerbitkan Undang-undang Simur Cahaya Yang dipakai Di wilayah ini Maka Dia disebut juga Baca menjadi Identitas Pemersatu Legenda Yang Yang dikenal Di Batang Hari 9 Adalah Legenda Sepet Lidah Di Jambi Di Kerinci Di mana-mana Tapi Lebih luas lagi Kalo Sepet Lidah Kata Sampai Kelabung Ya Kelabung Kan bagian Dari Batang Hari 9 Sebagian Sebagian Dari Sebagian Ini Masih Mengenal Mereka Kerinci Itu kan Udah Masuk Ke Minang Lewat Kerinci Asli Minang Tidak Kati Lagi Yang Mengenal Jadi Itu Kira-kira Jadi Boleh Disebut Suku Besar Yang Menawi Suku Bangsa Yang Lebih Besar Menawi Dari Suku Batang Hari 9 Menyatu Dalam Satu Kesatuan Pemerintahan Yang Disebut Dengan Negeri Palembang Jadi Ciptanya Adalah Masyarakat Sungai Reperian Culture Kalau Istilah Masyarakat Sungai Kebudayaan Sungai Ramadhan Sopan Adat Budaya Dikedepankan Nah Itulah Obrolan Kami Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Salah-salah Kato Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lengit Ditelan Zaman Jangan Lengit Ditelan Zaman Wabarakatuh Wabarakatuh